Barney juga memperjuangkannya, berharap menjadi presiden pertama kamar dagang Indonesia seluruh Amerika setelah merger Namun, ada dua kamar dagang Indonesia lainnya yang tidak kalah kuatnya dengan kamar dagang di New York Mereka adalah kamar dagang Indonesia Los Angeles dan kamar dagang Indonesia Chicago Bagaimana bersaing dengan presiden dari dua kamar dagang Indonesia ini baru-baru ini memusingkan Barney Oleh karena itu, dia telah memikirkan cara untuk membuat kamar dagang Indonesia New York menunjukkan lebih banyak wajah Dan meningkatkan pengaruhnya sebelum merger, sehingga dia bisa menarik diri dari dua presiden lainnya Karena itu, wakil presiden eksekutif kamar dagang Indonesia New York secara khusus menugaskan Kerjasama konser Gemma ke kamar dagang Indonesia New York membuat Barney senang Ketika dia sedang menunggu Gemma pergi ke Amerika Serikat, dia tidak menyangka putra bungsu keluarga Faye, Zakari, berinisiatif mendekatinya Di Amerika Serikat, ada dua keluarga Indonesia yang coba didaftarkan oleh semua kamar dagang Indonesia Selain keluarga Indonesia top dunia, keluarga Polen yang lainnya adalah keluarga Faye Meskipun kekuatan keluarga Faye jauh lebih sedikit daripada keluarga Polen Tetapi dibandingkan dengan keluarga Indonesia lainnya di Amerika Utara Dalam hal yang jauh lebih kuat, keluarga Polen tidak peduli untuk berpartisipasi dalam kamar dagang semacam ini Keluarga Faye juga akan mengikuti contoh untuk memainkan sikap pendiam dan eksklusif Sebelumnya, Barney berulang kali ingin mengundang ayah Zakari, Adam Faye, untuk makan malam Tetapi Tuan Faye tidak memberinya wajah Sekarang, Zakari mengambil inisiatif untuk datang ke pintu Barney secara alami bersemangat tanpa alasan Benar-benar hormat mengundang Zakari Faye muda ke kantornya Begitu dia tiba di kantor, dia berkata dengan penuh perhatian Oh, saya tidak tahu bahwa Tuan Faye datang ke sini hari ini Jadi saya benar-benar minta maaf karena melewatkan sambutan Merupakan kehormatan besar bagi kami bagi Anda untuk datang ke kamar dagang Indonesia New York kami Dia memperkenalkan dirinya, Tuan Faye Nama saya Brian Lu, saya Presiden kamar dagang Indonesia New York Zakari sangat menerima pujian semacam ini Tersenyum sedikit dan berkata Presiden Lukas, saya mendengar bahwa kamar dagang Indonesia New York kami adalah kamar dagang Indonesia terbesar di Amerika Serikat Dan saya pikir Presiden Lukas pasti telah memberikan kontribusi besar untuk ini Brian buru-buru berkata, terima kasih atas pujian Anda, Tuan Faye Kamar dagang Indonesia New York memiliki sejarah puluhan tahun Kamar ini juga berkat Presiden-Presiden sebelumnya bisa menorehkan prestasi hari ini Mengatakan itu, Barney dengan hati-hati bertanya Tuan Faye, aku ingin tahu apa alasan kehadiranmu di sini hari ini Zakari tersenyum tipis dan berkata dengan arogan Saya datang menemui Anda karena saya ingin melakukan kerjasama dengan organisasi Anda Jika kerjasamanya menyenangkan, saya dapat mempertimbangkan untuk mewakili keluarga Faye Dan secara resmi bergabung dengan kamar dagang Anda Pertama kali dia mendengar ini, itu seperti badai petir di telinga Barney Jika Anda melihat seluruh Amerika Serikat Tidak ada kamar dagang Indonesia yang dapat mengundang keluarga raksasa seperti keluarga Faye Lagi pula, untuk banyak asosiasi Aset keluarga Faye saja mungkin lebih Daripada seluruh aset semua anggota dari seluruh asosiasi digabungkan Dan dalam hal ini, keluarga Faye secara alami tidak mau bermain bersama mereka Bedanya seperti miliarder yang tidak bisa bergabung dengan klub jutawan yang aset per kapitanya hanya 1 atau 2 miliar Namun, Zakari mengambil inisiatif untuk datang ke pintu dan mengatakan dia bisa bergabung dengan kamar dagang Indonesia New York Dan ketika Barney mendengar ini, dia secara alami sangat senang Jadi dia bertanya dengan hormat Tuan Faye, saya tidak tahu kerjasama seperti apa yang ingin Anda lakukan dengan kami Jangan khawatir, selama Anda mengatakan satu kata Seluruh kamar dagang Indonesia New York akan memberikan dukungan penuh Randall mengangguk dan berkata sambil tersenyum Saya mencoba melakukan pekerjaan amal dengan kalian Amal Brian terkejut dan bertanya Tuan Faye, apa jenis amal yang kamu ingin lakukan? Bagaimana kita perlu bekerjasama? Zakari berkata dengan wajah serius Saya ingin menyiapkan dana bantuan yatim piatu Indonesia Amerika Utara Dan mengambil sejumlah uang untuk secara khusus mendanai anak yatim piatu Indonesia Amerika Utara kami Untuk memberi mereka bantuan yang lebih baik dan menjamin kualitas hidup dan pendidikan mereka Ups, Barney berseru Tuan Faye, kamu melakukan layanan yang luar biasa? Meskipun tidak banyak anak yatim Indonesia di Amerika Utara Begitu mereka menjadi yatim piatu Situasinya jauh lebih sulit daripada anak yatim di rumah Jika dana amal disiapkan khusus untuk mereka Itu akan sangat berarti bagi mereka Berkata, Barney sibuk bertanya Pak Faye, bagaimana kita perlu bekerjasama dalam masalah ini? Zakari berkata dengan sangat serius Ide saya adalah saya membayar untuk mengatur makan malam amal Mengundang beberapa pengusaha Indonesia kami di New York Kemudian kami menyumbangkan sejumlah uang bersama Karena kami secara resmi mendirikan dana amal ini Bagaimanapun, pemerintah tidak berbuat banyak dalam hal ini Dalam hal seperti ini Adalah orang Indonesia yang membantu orang Indonesia Itu sebabnya saya memikirkan kamar dagang Anda Saya akan mulai dengan 20 juta dolar Dan kemudian kita akan melihat apakah rekan-rekan kita di kamar dagang Indonesia Juga dapat berkontribusi Barney berkata tanpa berpikir Jangan khawatir, Tuan Faye Kamar dagang kami secara alami berkewajiban untuk melakukan hal semacam ini Saya akan memobilisasi anggota asosiasi nanti Dan meminta semua orang untuk menyumbang sebanyak mungkin Zakari berkata Tidak perlu menyumbang terlalu banyak Kali ini saya berencana untuk mengadopsi sistem gadai Sejak hari dana amal ini didirikan Saya pribadi akan menanggung setengah dari semua dana Dan separuh sisanya akan dibiayai dari seluruh masyarakat Artinya Saya pribadi menjanjikan 20 juta dolar Dan masyarakat akan menjanjikan 20 juta dolar lagi untuk memulainya secara resmi Barney mengangguk Tidak masalah Kamar dagang kami memiliki lebih dari 200 anggota Sangat mudah untuk mengumpulkan 20 juta dolar Setelah mengatakan itu Barney bertanya Tuan Faye Kapan kamu akan mengadakan makan malam amal ini? Zakari berkata Rencana saya saat ini adalah malam tanggal 11 Tempat akan dipilih di aula perjamuan hotel Wangfu New York Tapi makan malam amal ini Kita harus bekerja keras untuk mengatur beberapa tenaga Untuk membantu mempersiapkan Sebagai usaha patungan di antara kita Wangfu Hotel Merek hotel bintang 5 Indonesia dari keluarga Faye Adalah merek global di banyak negara Kembali ke rumah Ada lebih dari 300 hotel bintang 5 bergaya Indonesia Selama bertahun-tahun dalam pengembangan luar negeri Telah sangat cepat Dan namanya telah menjadi merek hotel Indonesia paling terkenal di dunia Alasan Zakari memilih venue di hotelnya sendiri Juga agar lebih nyaman untuk turun Meskipun Zakari juga tahu bahwa Gemma benar-benar menghilang di hotelnya sendiri Hotel pasti akan menghasilkan banyak berita negatif Tetapi dia tidak peduli sama sekali Di satu sisi, itu adalah berita negatif hotel Tetapi bobotnya jauh lebih sedikit daripada apa yang dia dapatkan dalam bentuk Gemma Di sisi lain, dia tahu betul bahwa konsumen saat ini sangat pelupa Dan siklus kelangsungan hidup berita negatif dari setiap merek komersial umumnya tidak lebih dari satu bulan Banyak hotel sebelumnya karena kelalaian manajemen Telah mengakibatkan pelanggan wanita di hotel dalam bahaya Atau bahkan ada kematian Dan reputasi serta bisnis hotel memang akan menerima dampak besar dalam waktu singkat Namun setelah sebulan, tingkat hunian hotel kembali ke level sebelum kecelakaan Sekian dulu ya video kali ini Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua Untuk teman-teman yang baru nonton Jangan lupa subscribe ya Hehehe Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan Kalian bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin Terima kasih banyak sudah menonton Sampai jumpa lagi Bye bye bye